Kepolda Jawa Tengah Pembayaran agar warga tidak bersentuhan langsung dengan petugas Kepolda Jawa Tengah Irjen Pol Chondro Kirono mengatakan Menyikapi hal itu dengan melakukan langkah-langkah perubahan Serta akan meminimalisir sentuhan antara pemohon dengan petugas dengan suatu sistem Kenyel-kenyel itu? Yakin? Ya, kita menyikapi hal itu dengan melakukan langkah-langkah perubahan Itu kita akan, yang pertama komitmen daripada kasar lantas Kembali sudah ditandatangani Komitmennya ada di 35 lantas, tidak hanya yang 15 saja Yang kedua, kita akan melakukan perubahan sistem Sehingga kita rencanakan bahwa nantinya itu tidak langsung bersentuhan dengan petugas Tidak langsung bersentuhan dengan petugas Dan untuk ya 5 tahun nanti tidak langsung bersentuhan Apakah Pemohon Jawa menjamin agar tidak ada perubahan lagi? Ya, kita akan meminimalisir sentuhan antara pemohon dengan petugas Kita hilangkan dengan satu sistem Untuk memaksimalkan kerja jejaran polisi lalu lintas Kapolda menyerahkan bantuan korlantas Pabes Polri Empat mobil patroli kepada Polres Demak, Monosobo, Pemalang, dan Ditlantas Polda Jateng Serta empat mobil ujian SIM kepada Polres Kudus, Purworejo, Temanggung, dan Pekalongan Bantuan ini untuk mendukung tugas polisi saat melayani masyarakat Terima kasih telah menonton!